Kita ke kasus pembunuhan pemirsa seorang ibu rumah tangga di Goa, Sulawesi Selatan. Ditemukan tewas penuh luka di dalam kamar. Diduga korban dibunuh oleh suaminya. Ibu korban histeris melihat anaknya terbujur kaku dengan sejumlah luka di leher. Ia tidak menyangka anaknya tewas mengenaskan. Keluarga dan tetangga sekitar pun dikagetkan dengan tewasnya Nur Aini, ibu satu orang anak ini. Nur Aini, wanita berusia 26 tahun, ditemukan tewas di kamarnya dengan luka di leher. Diduga korban dianiaya oleh suaminya sendiri. Tadinya laporan ke kami bahwa akan pendiri. Tapi setelah kami cek ke TKP ternyata bukan gantung diri, ada dugaan atau mati tidak wajar. Sehingga kami melakukan penyelidikan lebih lanjut, mati karena apakah karena dicekik atau apakah karena gantung diri atau jadi kekerasan. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke rumah sakit Polri Bayangkara, Makassar untuk diatopsi. Sementara suami korban, Ia yang diduga pelaku penganyayaan kabur dan masih dalam pengejaran polisi. Dari Gua, Sulawesi Selatan, Pukma, INews melaporkan.